Anda kembali dalam Nusantara Siang. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Jawa Barat kembali menerima kiriman logistik pemilu 2024. Logistik pemilu itu pun langsung disimpan di gudang logistik di Kecamatan Karang Tengah, Cianjur, Jawa Barat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur kembali menerima logistik pemilu 2024. Logistik pemilu ini langsung disimpan di gudang logistik di Kecamatan Karang Tengah, Cianjur, Jawa Barat. Hingga kini, KPU Kabupaten Cianjur telah menerima logistik pemilu berupa kotak suara, bilik suara, tinta, segel, dan surat suara. KPU Kabupaten Cianjur masih menunggu kekurangan logistik pemilu lainnya seperti formulir A4 dan formulir pleno. Rencananya, kekurangan logistik pemilu akan kembali dikirim pada pertengahan Januari. Yang pertama itu, yang datang itu adalah kotak suara dan bilik suara. Setelah beberapa kemudian, setelah dengan jadwal yang diberikan oleh KPU Provinsi, kita menerima secara pasial beberapa logistik yang baik dalam kotak maupun yang ada di luar kotak. Yang di luar kotak itu maksudnya kelengkapan di tempat pemungkutan suara. Guna mengamankan seluruh logistik pemilu, KPU Kabupaten Cianjur telah berkoordinasi dengan Polres Cianjur dan Bawaslu Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.